Jumat malam bertempat di auditorium rumah dinasnya, Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahya Murni memimpin langsung rapat persiapan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Rapat turut dihadiri Segda Propici Jambi, Kapolda Jambi, Perwakilan dari TNI, OPD Lingkup Pemprov Jambi terkait, pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum Propici Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propici Jambi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. PJ Gubernur Jambi Harinur Cahya Murni mengatakan, Pemprov Jambi menjamin anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, selain itu menjamin anggaran untuk pengamanan pada hari pelaksanaan. PJ Gubernur Harinur Cahya Murni menegaskan, Pemprov Jambi sudah mengeluarkan surat edaran mengenai netralitas aparatur sipil negara lingkup Pemprov Jambi agar tidak berpihak kepada peserta. Kita sudah mengeluarkan surat edaran sejak 2 hari lalu. 2 hari yang lalu bahwakan di pemerintah provinsi sudah ada surat ikrar netralitas ASN dan juga surat PJ Gubernur kepada Bupati Balikota yang akan menyelenggarakan PSU. Kita minta untuk beliau juga menurunkan. Ada 2 surat kita keluarkan. Sementara itu, Segda Provinsi Jambi Sudirman berharap dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang bisa berjalan kondusif dan lancar sampai pendatapan calon terpilih nantinya. Selain itu, dirinya berharap kepada masyarakat dan penjelenggara untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan PSU. KPU kan memprediksikan anggaran, memprediksi masih prediksi ya, anggaran PSU antara 6 sampai 7 miliar. Nah, tadi laporan dari Ketua KPU masih tersedia dana sekitar 45 miliar. Artinya cukup ya. Sebenarnya tadi juga ditanyakan langsung dengan Anu, dengan Puan Maslu. Puan Maslu juga memperkirakan antara 2,4 sampai 2,5 miliar. Dananya masih tersedia oleh Puan Maslu. Azam Asmi Jambi TV